Pemirsa Abdul Aziz terdakwa kasus tukang pencapulan terhadap seorang mantan santriwatinya dijatuhkan hukuman 11 tahun penjara oleh hakim. Putusan tersebut dipacakan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka yang dikelar di pengadilan negeri Sengeti, Moro Jambi pada selasa sore. Terdakwa kasus pencapulan yang juga merupakan oknum pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi, Abdul Aziz, difonis hukuman 11 tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan negeri Sengeti, Moro Jambi. Terdakwa juga dihukum pidana denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Fonis ini lebih tinggi 1 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum ke jaksaan negeri Moro Jambi yang menuntut terdakwa Abdul Aziz 10 tahun penjara. Majelis hakim dalam amar putusan yang menyatakan sependapat dengan jaksa penuntut umum Hanya saja putusan yang diberikan lebih berat dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan terdakwa Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan dugaan pencapulan terhadap korban yang saat kejadian masih di bawah umur. Usai membacakan Fonis, majelis hakim memberikan waktu kepada terpidana Abdul Aziz untuk melakukan upaya banding atau menerima. Penjara tidak sesuai dengan resiko yang kami alami dengan trauma anak kami ke depannya kak gimana itu dengan hukuman 10-11 tahun itu masih tidak sesuai tapi itulah tentu keputusan yang terbaik yang sudah dituarkan oleh penjara. Yang jelas itu kalau secara psikologis tidak bisa dihilangkan seumur hidup. Jadi kami berharap dari pihak pemberdayaan perempuan masih memang menjampingi kami untuk merehabilitasi anak kami. Disampaikan oleh ayah korban bahwa korban dan keluarganya yang turut menyaksikan jalannya sidang terlihat menangis harum dan bahagia ketika mendengar Fonis yang dibacakan oleh majelis hakim. Novia Putri Sanjaya, JIT TV, Pelaporkan. Terima kasih.